Sebuah perahu nelayan tradisional ditabrak kapal besar tak dikenal di tengah laut utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Transportasi air berbahan kayu itu pun terseret ratusan meter, hingga akhirnya terbalik. Akibatnya dua orang nelayan nyaris tewas tenggelam. Perahu nelayan tradisional ini terbalik dan nyaris tenggelam setelah ditabrak kapal tanker saat sedang mencari ikan di tengah laut utara Tuban, Jawa Timur. Beruntung dua nelayan yang berada dalam perahu, Mardesio Santo dan Ma'arif Iksan, warga desa Tambakboyo, kecamatan Tambakboyo, Tuban Selamat. Meski sempat jatuh tan tenggelam ke laut, namun mereka hanya mengalami luka ringan dan syok. Beberapa nelayan segera menolong mereka, lalu membawanya ke darat bersama perahunya yang terbalik. Puluhan nelayan secara sukarela berkotong royong mengevakuasi perahu rekannya ke bibir pantai desa setempat. Akibat peristiwa ini, perahu tradisional yang terbuat dari kayu ini mengalami kerusakan parah. Mesin perahu berukuran panjang 7 meter dan lebar 2,5 meter ini tak bisa lagi digunakan karena kemasukan air laut. Sedangkan bodi kapal dan tiang kapal rusak serta jaring hilang. Kecelakaan laut ini terjadi saat korban sedang mencari ikan dengan cara menebar jaring. Naas dari arah belakang kapal besar yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba melintas, lalu menabrak jaring yang mereka tebar. Akibatnya parahu korban terseret ratusan meter hingga akhirnya terbalik. Sementara kapal yang menabrak terus melanjutkan perjalanan. Tabraannya bagaimana Pak? Ada kapal dari sebelah ke Anah Timur. Lalu lewat di belakang saya. Itu kapal apa Pak? Kapal yang Kalimantan. Besar kapalnya. Oh kapal besar itu. Terus ditabrak gitu Pak ya? Tidak ditabrak, cuma selambarnya itu. Katut, selambar, selambar, selambrak, seret, 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 seret. Beruntung kedua nelayan bisa diselamatkan saat kejadian sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.